Ketika kita dibebaskan dari perbudakan dosa itu, Tuhan memang tahu dan kita diberikan kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih kita, kita ingin kita yang menjadi Tuhan atas diri kita. Padahal Tuhan inginkan kebebasannya itu yang dia berikan untuk memilih. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan atas hidupku. Karena itu banyak orang Kristen gagal ketika bertobat, dia bebas. Karena anugerah, kasih karunia. Lalu, saudara tahu, Iblis tahu tidak ada Tuhan atas dirinya. Karena itu banyak orang Kristen ketika sudah bertobat begitu lama, jatuh lagi dalam kehidupan yang lama. Karena Tuhan tidak menjadi Tuhan atas dirinya. Perlu diingat di dunia ini, perubahan itu selalu terjadi. Tidak ada yang diam, statis. Selalu ada perubahan. Perubahan situasi, perubahan penguasa, keadaan, semua bisa berubah. Di Indonesia pun begitu. Di mana saja di dunia ini. Dan saudara lihat mereka begitu nyaman dan penang, tiba-tiba situasinya berubah. Seperti yang terjadi di Israel sekarang ini. Dan itu bisa terjadi juga dalam hidup kita. Hidup ini selalu ada perubahan. Dan kenapa demikian? Karena begini. Ketika manusia itu dipanggil keluar, dipanggil keluar. Makanya disebabkan kitab keluaran. Dari kehidupan yang lama, dari perbudakan, dari dosa. Dia dipanggil keluar. Sudah dimerdekakan, banyak orang Kristen salah mengerti. Setelah dia dibebaskan, dia berpikir, dia bebas menjadi Tuhan atas dirinya. Ketika kita dibebaskan, dari perbudakan dosa itu. Tuhan memang tahu dan kita diberikan kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih kita, kita ingin kita yang menjadi Tuhan atas diri kita. Padahal Tuhan inginkan, kebebasannya itu yang dia berikan. Untuk memilih, biarlah Tuhan menjadi Tuhan atas hidupku. Karena itu, banyak orang Kristen gagal. Ketika bertobat, dia bebas. Karena anugerah, kasih karunia, dia bebas. Lalu, saudara tahu, Iblis tahu. Tidak ada Tuhan atas dirinya. Dan dikatakan oleh Alkitab, akan datang yang lebih besar lagi. Berkuasa atasnya. Karena itu, banyak orang Kristen ketika sudah bertobat, begitu lama, jatuh lagi dalam kehidupan yang lama. Karena Tuhan tidak menjadi Tuhan atas dirinya. Nah, karenanya itulah yang terjadi. Tapi, Tuhan itu baik, meskipun kita gagal, meskipun kita katakanlah menghadapi masalah, persoalan, pergumulan. Tapi, kreatifnya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, kepedihan, kesusahan hidup kita, rencana Tuhan itu indah. Besar sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.